Intro Halo selamat datang kembali ke channel Youtube Rian Kali ini Rian lagi di Kota Gede Kota Gede ini selalu jadi hits di Instagram Karena banyak banget tempat Instagramable disini Siapa sangka di Kota Gede ternyata menyimpan banyak sekali sejarah Mengenai Islam kuno di Tanah Jawa Salah satunya adalah Kerajaan Mataram yang ada di Jawa tentunya Pengen tau lebih mendalam mengenai sejarah Islam yang ada di Kota Gede? Ikutin Rian ya Halo sekarang Rian sudah sampai di Kompleks Masjid Gede Mataram Yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam kuno yang ada di Tanah Jawa Penasaran? Kira-kira Rian bakal mengulik apa aja di dalam sana Kemudian mengenai sejarahnya, raja-rajanya siapa aja Makanya stay tune terus di channel ini tentunya ya Kuy, come on! Just Meran jangan sekali-kali melupakan sejarah Mungkin pepatah ini cocok banget buat anak muda millennial sejaman sekarang Yang sungguh hafal banget sama tempat-tempat hits dan Instagramable Tapi kurang aware sama yang namanya sejarah atau histori yang ada di belakang Atau yang ada di beberapa ratus tahun sebelumnya Salah satunya adalah tempat Instagramable yang satu ini Yaitu Masjid Gede Kota Mataram Yang merupakan salah satu bagian dari kerajaan Islam kuno yang ada di Tanah Jawa Dan sejarahnya nih teman-teman Kerajaan ini dibangun di bawah kepemimpinan dari Ki Ageng Pemanahan Ini beliau berkuasa dari tahun 1577 Kemudian dilemparkan kepada anaknya yang bernama Ki Ageng Panembahan Senopati ya Yang berkuasa di tahun 1583 Ada beberapa prestasi yang diturahkan dari kepemimpinan Ki Panembahan Senopati tadi Agak kurang fokus ya ini ya Karena banyak orang Kemudian beberapa prestasi yang diturahkan Yaitu adalah menyerang Kerajaan Pajang untuk memerdekakan Kerajaan Mataram Kemudian membangun infrastruktur perkepologian yang kepasar Kota Gede Yang terkotak di sebelah utara dari Masjid Kerajaan Mataram Kemudian yang terakhir adalah memperluas wilayah di Tanah Jawa Khususnya di daerah kisaran di Jawa Timur Kemudian ke Raja yang ketiga Ini ada Raja Prabu Hanyokrawati Ini beliau berkuasa di tahun 1601 Kemudian dilanjut lagi oleh Raja Sultan Aga Hanyokrofusumo Ini beliau berkuasa di tahun 1613 Dan beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Raja yang keempat tadi Antara lain memperluas wilayah Kerajaan Mataram ini Di Pulau Jawa kecuali Batavia dan juga Banten Kemudian yang selanjutnya ada Menetapkan kalender Jawa Yaitu perbanduan dari kalender Saka dan juga kalender Islam Buat teman-teman yang pengen datang di masjid dari Kerajaan Mataram Teman-teman gampang banget bisa cari di Google Maps Ada atau datang aja langsung di alamatnya Di RT04 Jagalan Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Jadi kompleks masjid ini di dalam perumahan warga teman-teman Dan dikelilingi oleh tembok setinggi 2,5 meter Jadi lumayan tinggi ya Dan fakta uniknya dari masjid peninggalan Islam kuno di Jawa ini Dulunya pernah terbakar Wow kasian banget ya Di tahun 1919 masjid ini pernah terbakar Kemudian direnovasi Di tahun selesai renovasinya itu di tahun 1923 teman-teman Dan bangunan dari masjid Mataram ini Ini berbentuk limasan ya Kalau kita lihat dari atas atau dari samping Juga udah kelihatan kalau limasan sih Karena bermakna Atau dari unsur bangunan Jawa kuno nih teman-teman Menarik kan? Kita bakal kupas lebih lanjut Apa aja isi di dalam masjid Karena ada 4 pilar yang punya filosofi menarik Kira-kira apa? Kita lanjut masuk ke dalam ya Oke sebelum Rian bahas 4 pilar yang ada di dalam masjid sana Di dalam sana Ini ada yang menarik nih dari masjid di Mataram ini teman-teman Ada 3 kota infak yang cukup menarik bagi Rian Tapi mungkin juga cukup menarik buat teman-teman Rian yang lihat Ini ada 3 kota infak yang diklasifikasi sendiri-sendiri Ada 3 nih Ada infak khusus masjid Kemudian infak khusus yatim piatu Dan yang balik ujung ada infak khusus fakir miskin atau dua apa Jadi ini bisa jadi ide buat diterapkan di masjid di daerah teman-teman Oke teman-teman sekarang Rian sudah berada di Serambi Dari masjid Kerajaan Mataram atau Islam yang ada di Pulau Jawa tempatnya Dan ada 4 pilar yang berada di dalam isi masjid sana Yang memiliki filosofi yaitu sholat Kemudian puasa Kemudian ada zakat Dan terakhirnya ada haji teman-teman Empat pilar itu yang ada di dalam masjid dari Kerajaan Mataram Terima kasih telah menonton! Nah sekarang Rian ada di salah satu tempat di dalam Kerajaan Mataram gitu Tepatnya di samping selatan dari Masjid Gede Mataram Ini salah satu spot yang sebanget di kalangan anak muda milenial Tentunya yang sering kita jumpai di feed di Instagram Teman-teman kamu di Instagram Nah matemkan! Oke sebagai generasi milenial yang suka dengan budaya Tentunya ada beberapa anak hits Instagram kekinian Yang cari footage foto Atau nantinya bakal di upload di Instagram Rian bakal tanya-tanya kepada mereka nih Ada 2 orang nih Cantik-cantik teman-teman Halo selamat sore Hai Halo Ini kenalan dulu boleh gak sih? Boleh Boleh Ini yang baju ijo Namanya siapa? Maretha Maretha Yang sebelahnya baju coklat Nurul Ada Nurul dan juga Maretha teman-teman Mereka ini adalah anak hits kekinian Tentunya punya Instagram kan ya? Punya Kalau anak muda sekarang kan cari foto buat Instagram kan ya? Siapa sih anak muda sekarang yang gak punya Instagram? Nah alasan teman-teman milih di tempat Masjid Gede Kerajaan Mataram ini kira-kira kenapa? Dari Maretha dulu ya? Boleh Kalau aku sih lebih ini Aku kan biasanya searching nih di web Kayak masjid-masjid di Jogja ini terutama Terus habis itu aku pengen datengin kerilnya kayak apa sih? Sejarahnya terus bangunannya kayak gimana Kayak gitu lah Oh jadi lebih pengen cari pelajaran secara langsung secara dua mata gitu kan ya? Iya benar Oke Gacha sih bagus Masuk akal gitu lah ya Satunya lagi kira-kira alasannya apa nih? Oh aku sih lebih suka ke wisata yang ada sentuhan budayanya gitu Sentuhan budayanya Kemudian kayak masjid ini salah satunya ya Karena masjid Mataram ini kan peninggalan dari kerajaan Islam kuno di Jawa gitu ya Oke terima kasih Selamat melanjutkan keliling-kelilingnya di daerah masjid Kota Geri Mataram ini ya Thank you Lihatlah Ibu Pertiwi sedang menangis Dilihatnya budaya luar yang masuk dengan beringis Yang tertinggal hanyalah cerita Bukan lagi hingga kini dan nanti Menunggu generasi muda membangkitkan budaya yang telah mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.